test 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 123 test test 123 oke halo guys baik lagi di channel gua hari ini hari gue bakal ngelanjut lagi nonton anime yang judul bufui jokai petemiman episode ke-12 atau episode terakhir kayak gitu ya jadi ya sebelumnya itu bisa dibilang apa ya banyak banyak hal yang terjadi gitu ya mulai dari akarya sudah membuatkan tekat dia untuk mulai mengejar Jiro gitu ya di dan di sisi lain si Shiori sudah mulai apa terma agresif gitu ya sangat agresif mengejar Jiro Pak gitu nah ini sudah mulai memasuki serius keseriusan keseriusan gitu ya cita segitiganya gitu dan apa itu kasih nama akari karena startnya dia tuh cukup telat gitu ya istilahnya tapi ya tidak apa-apa namanya serangan-serangan akari cukup berbahaya gitu karena apalagi dia didukung dengan diri dia sebagai istri gitu ya jadi istilahnya apa namanya segalanya akari punya privilege cukup gede lah dibandingkan sih Shiori gitu ya meskipun secara apa namanya secara start lebih dulu Shiori gitu makanya yang gue suka daripada di saya adalah keseimbangan diantara Shiori sama akari makanya apa tuh namanya itu bingung gitu loh mau jadi tim yang mana sebabnya dua-duanya sama-sama bagus gitu ya dan kira banyak orang-orang yang jadi timnya Shiori ada orang jadi timnya akari nggak terlepas dari istilahnya kayak apa namanya lebih bagus mana dan pasti yang menang itu siapa terlepas dari itu semua itu pengen jadi tim daripada kedua orang ini gitu loh itu satu hal yang bagus banget sih setelahnya gitu ya dan apa tuh nama minami juga tata kemarin ngasih tahu kalau misalkan dia itu ya literally di ntr gitu ya sama orang yang dia suka yang dimana banyak yang berspekulasi bahwa itu itu tuh adalah kakaknya si mencapai namanya kakaknya Shiori itu ya karena dia tuh kalau nggak salah ada momen dimana si akari itu nyebut nama keluarganya Shiori gua lupa siapa gitu gua lupa itu tuh si minami langsung kaget gitu Nah itu mungkin adalah kakaknya Shiori karena rambutnya mirip katanya waktu itu lupa tapi gas itu cukup menarik sih ya istilahnya kalau misalkan itu beneran gitu tapi itu ya minta kayak gitu gua penasaran banget nih istilahnya gimana Jiro menghadapi situasi itu ya Apakah dan akari menghadapi situasi itu juga karena apa tuh namanya itu tuh bener-bener kayak udah apa ya Shiori itu udah belum ngelakuin hal itu tuh bener-bener kayak serangan langsung banget gitu ya gua nggak tahu itu nge-recovering itu kayak gimana istilahnya tapi kita lihat lah istilahnya gitu ya Oke Oke langsung ya bentuk episode terakhir atau sudah ke-12 dari fufu ijo kaya bitomi man Oke 11 kita belas aja 123 gila emang harus ke Seribu Yen hai ohłam sehingga berhasil gerendah Oh iya oh iya no no padanya dari aku udah mulai Ruboh ini ya deketin tapi ya ini tapi gak apa-apa meskipuncop Start tapi let's go tadi Gampari n proyect hmm hmm Hai yang terburu-buru Oh iya karena takut itulah takut direbut ya bahasanya Oh iya bener gitu kan Nah Nah itu dikhawatirin Akari ya makanya cepet-cepet agar Akari itu nggak dapet di Jiro cuy gila sih lingkuh Iya sih tapi masih gede ngobilan desa sebelumnya ya maksud gue kayak penggambarannya itu jadi kayak sebenarnya disini tuh siapa yang ntr gitu siapa yang nikung gitu loh Hai silat istrinya terlaka Ari dan silain sih Akari juga ngedeketin mereka yang awal udah deket dari dari awal gitu loh jadi kayak apa namanya eh kalau bisa dilihat dari berbagai perspektif gitu ya istilahnya kalau kita ngerti perspektif programnya gitu ya si Akarnya istrinya si Jiro dan akhirnya si Siori ini terlikaya ya selingkuhannya gitu loh atau yang mau nikung gitu kan tapi kalau itu secara realnya gitu ya secara kita nggak ngeliat dari programnya Siori sama si Jiro udah deket dan dapat udah udah saling suka juga gitu dan kira si Akarnya datang nikung si Jiro kayak gitu kalau kita lihat sisinya si Siori gitu ya makanya ini bagusnya gitu loh ini satu hal yang bagus yang kira kayak membuat dua kemungkinan itu gitu loh keren sih ini making is true for love hold me tight hold me tight Oke iya kayak waktu di hutan cuman guru Rory Iya kan ya kita mau lihat dari pf-nya ini ya oh jadi ragu dia iya sumpah hari gue bingung ya Iya bikin bingung cowok dong what the hell Oh aku iya bener simple gitu ya emang garibat emang cewe gitu ya iya gua ngerti kebingungan MC tiba-tiba lu dia dicium tuh sepertimanya bilang minta maaf terus kira dia bilang ayo pulang aja what the fuck aja gitu lah cewek gitu ya let's go related sekali gitu ya Jiro berikan diri mantap Jiro sebagusnya berjurah ya Maksudnya dia tuh decent gitu loh untuk seorang MC yang lebih harem ya reaksinya dia terus serangan-serangan yang diserang sama ini Oh sorry Oh ya ketemu ya ganta iya sering membicarakan ku hacemu ya hmm hmm selamat menikmati bingung dia iya gimana nih gimana tuh bingung kasih gimana gila langsung aja ke rumah cuy langsung aja ke rumah cuy gila sumpah syaur ini beberapa agresif gitu loh sangat iya dateng ke rumah apa namanya rumah istri orang lain nanya gelo langsung ya gila sumpah syari cukup ngeri ini serangan syauri sumpah karena serangan syauri tuh gak kayak si akari ya maksud gue yang lebih kara skinship dan lain-lainnya gitu ya yang istilahnya bisa disalahpahami gitu atau kalau itu bener-bener kayak serangan yang apa ya yang literally kayak sebagai wujud kasih sayang gitu loh istilahnya bukan kayak kalau akari kan masih bisa disalahpahami kayak itu ngegoda atau apa gitu ya agak ngeri memang diserangan-serangan syauri yang sangat straightforward ini gitu ya ah gugup juga dia iya 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 menikmati momen ini gitu ya iya Yuseh Halo sama goodbye sama Summer Summer time khawatir dia ya jadi over tinggi jadi bisa menyelesaikan masalah waktu pas di event itu ya event ciuman itu sedikit narsis ya oh pelangi double hmm Oh ini aku aku Oh 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 iya ngeliat si akari nggak jadi mau gugur aku akhir-akhir nginggert nginggert akari jadi kemungkinan dia itu istilahnya enggak enak gitu ya gimana kita lihat lu ya oke komponnya Siaori sama Jiro oke lah ya maut gua meskipun nggak terlalu gimana-gimana tapi itu romantis ya momen romantisnya gitu gimana Siaori itu bener-bener kayak jerang banget secara ini lalu begini diajakin ke rumah hajir ya lo kan enggak itu siapa takari iya kan akari tengah bulan Oh iya kan liburan musim panas kan hahaha Aduh cuma akari jadi let's go bisa dulu udah saling suka nih enggak udah 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 suka doanya sih Siaori masih jelas ya si akari udah mulai ngincer nih iya hahaha semangat langsung juga deh iya hahaha iya udah udah kiranya kayak lain hahaha iya status temen iya i 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 kembali lagi eh enggak ada buka balik lagi atau gimana? pas udah sampe stasiun udah lupa hp nya hehehe 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 gila let's go akari hehehe hehehe dada-dadaan khusus hehehe iya sumpah demi jiro gitu sumpah nih karena sih ini udah bener ngincer banget gitu ya jadi dasrakannya tuh udah langsung sumpahnya ngeri semua sih dua cewek dia udah ngeri akari seori udah ngeri nih hehehe 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 let's go hehehe 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 Oh iya cuman tidak langsung Beda kan Aduh sumpah gue Gue suka banget sama Desire seaslinya Berikmatin banget gitu nonton deh Karena isinya momen kayak gini tuh Biasa terakhir itu biasa di akhir-akhir Series cuy Biasanya di maharam cita segitiga tuh Masih kayak gini-gini tuh di akhir series Dan ini literally di awal cuy Baru literally satu season gitu loh Makanya gue suka itu adalah dia tuh gak langsung Gak bertele-tele dan Hubutu tentang perasaan gitu loh Apaikan misalnya disini cukup ini ya Cukup riski gitu ya Untuk jatuh cinta karena kan Dengan program isuami istri itu Abra seo Abra seo Abra seo Ya jiro langsung Dia juga Jujur juga Enggak dong Jadi malu dia enggak aja masih agak-agak ragu kan istilahnya dari kagak aneh nih si akari ya karena bisa bilang kayak tujuan udah berubah gitu ya ya awal lama sih menolak-menolak gitu ya Nah sekarang misalnya udah bener pelong itu kayak gitu dan ya dengan bebas bisa ngadekatin Jiro gitu maka dari sekarang bisa lebih serius gitu ya jimat apa jimat ini buat cinta gitu Aduh Oh ya ketemu Wah gila let's go open war open war ini pertama kedua kalinya ya mereka ngobrol langsung ya hmm Oh Oh kok dengan ada konsep kayak gini maksudnya kayak nih kedua kali mereka setidaknya di posisi yang sama gitu loh lagunya langsung masuk ya suka gue di series gila sih oh berdua dan nikah jadi Osana Najib ini itu sekiranya nikah anak ini baru punya anak yang udah agak gede Suka Sampah di kayak beruntung itu kayak akhirnya mereka beruntung suka sama Jiro ya dan apa namanya dan akhirnya jirosan Iya ada yang tua versi yang tuanya yang versi tuanya gitu loh terkenal versi yang udah punya anak-anak orang tuanya Jiro pecah sih kalau nanti Jiro pecah sih jadi kekembaran Jiro Sampai tua tadi gitu Jiro sama seseorang yang kira-kira tua gitu ya tapi kayak penggambaran banget wakil sore yang menang gak sih masalahnya dari Osana Najib sampai akhirnya jadi nikah Hai tapi tuh kayak pelambangan mereka berdua ya bahasanya tadi kan kalau yang Osana Najib itu itu khusus untuk shiori makannya sore ada yang momen dia nengokan Aduh menutupin bagus juga suka sih sumpah endingnya juga suka sih kayak ada penggembang pelambangannya bahwa apa tuh namanya mereka perlu itu bakal ngejar Jiro cuy si Akari sama si shiori gitu ya tadi ada sedikit kayak penceritaan kayak dari Saosan Najib ini untuk khusus untuk si shiori gitu ya sekiranya dari pacaran itu pacarnya tau nikah bukan nikah sih kayak suami istri gitu dari kira sih Akari yang lewat tadi ya bahasanya kita sampai mereka nikah punya anak bayi gitu punya anak gede akhirnya jadi kakek nenek gitu kan yang di kuil itu penggambaran itu keren sih keren sih gua suka sih gua nggak tahu ya ini di manga atau enggak tapi tuh keren sih habis ah sumpah gua kangen banget sih Oke masih ada ya gua barang pada season 2 nya sih ya Hai naik level oh dua daya sama-sama ah waduh penutupnya udah bagus-benutnya bagus banget lagi maksudnya udah sama-sama abadi literally nanti season 2 langsung gitu ya mereka buat keputusan mau ganti pasangan atau enggak cuy waduh wah keren sih sempat ya diberuntuknya gua suka gua suka gua suka ya itu tadi tak sudah ke-12 dari Fufu Ijo Koi Bito Biman ya ya itu tadi tak sudah ke-12 dari Fufu Ijo Koi Bito Biman jadi gua suka banget sumpah selama endingnya karena apa namanya kedua cewek kita gitu ya Akari sama si Shiori itu dapat momennya mereka sendiri itu Shiori dapat momennya yang eh apa namanya ngajak rumah itu tuh si Akari yang kencannya gitu kan atau saya kira ditutup dengan apa tuh namanya Akari sama si Shiori gitu ya yang akhirnya berlari menuju ke kuil gitu kan tadi menuju ke si kuil menuju kuil yang itu kayak menceritakan kayak perjuangannya mereka untuk kejar Jiro loh bahasanya jadi kayak makanya lomba lari kan ada kayak semacam apa ya penceritaan di sana gitu ya kayak misalkan di awal-awal kayak si Shiori yang Osana Najimi tadi ada anak kecil main itu kayak Osana Najimi sekiranya disitu ada ada yang istri ciuman gitu ya pasangan suami atau pacaran gua nggak tahu itu ciuman tuh melambangkan Akari jadi kayak awalnya mereka jatuh cinta itu awal mereka itu dari mana gitu ya kira nanti nikah gitu kan Nah terus punya punya anak tuh sekiranya punya anak yang agak 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 gede sekarang baru sampai kuil jadi tua itu dan si penjaga kuil itu sama-sama namanya Jiro gitu loh jadi pelambangan bahwa mereka berdua ini diantara salah satu diantara mereka berdua gitu ya nanti bakal jadi pasangannya sih Jiro ini bisa Jiro yang Jiro MC gitu ya jadi kayak penggambar itu bagus banget kamu juga tadi yang adegan kuilnya keren sih kamu juga untuk adegan penutup gitu ya dan tadi bisa dibilang di akhir episode ya akhir after credit gitu ya gimana ternyata akhirnya si Minami sama si Shiori itu sekiranya Akari sama si Jiro itu sama-sama sudah dapat nilai ah gitu ya itu penutup yang bener-bener akhirnya kayak bagus banget itu karena akhirnya bisa dibilang kalau misalkan ada season 2 gitu ya isinya ini bakal langsung masuk ke decision lu tuh mau ganti pasangan atau enggak gitu ya itu mudah satu ending yang apa ya satu sisi kayak oke banget menyelesaikan dan akhirnya kayak enggak gantung tapi di sisi lain kayak akhirnya meninggalkan pertanyaan nih mereka udah sama-sama dapat nilai ah gitu kan akhirnya mau nggak mau bukan kalau mau nggak mau sih misalnya akhirnya opsi untuk ganti pasangan itu udah udah bisa gitu loh istilahnya ini apakah bener-bener bakal mau ganti pasangan atau enggak nah ini sebenarnya yang apa-apa gue pertanyakan gitu loh saya jadi yang apa namanya keren ya gitu dari endingnya dia kayak diselesaikan dengan baik tapi juga menyisahkan pertanyaan gitu top-tier lah top-tier nih endingnya bagus banget gitu ya dan gue juga suka banget momennya si Shiori gitu ya saya tahu ke momennya si Akari dari dua-duanya yang Shiori kira beberapa terlebih bener-bener kayak seintu itu gitu ya kan dibelaskan sama dia kalau misalkan dia tuh sudah apa ya saya kayak takut gitu ya si Jiro itu direbut dan keadaan tahu bahwa dia itu terburu-buru itu kan karena ya dia takut si Jiro ini direbut sama si Akari gitu kan ada sisi lain si Akari ini juga apa tuh namanya sudah menentukan gitu ya untuk bakal ngejar Jiro gitu ya makanya perubahan sifatnya dia yang akhirnya dirasakan sendiri sama si Jiro nya juga gitu ya dimana si Akari sekarang lebih kayak pelong gitu lebih kayak lebih bebas gitu ya lebih lega untuk mendekatin si Jiro karena sudah menentukan gitu ya makanya Mas dia kencan dan lain-lainnya itu kayak lebih pelong aja gitu nggak usah kayak takut atau kayak Soap tuh berusaha untuk denial lagi seperti berhenti dulu gitu kan dan apa namanya bisa dibilang kira seori sama karini bener-bener di posisi yang sama kita meskipun tadi agak sedikit beda start karena sih seori sendiri itu serangannya bener-bener terlalu terlalu apa ya terlalu straight forward dengan adegan ciuman indesor sebelumnya jadi sebenarnya seorang ini selangkah lebih maju gitu tapi kalau secara apa ya secara kita lihat gitu ya mereka bersama-sama mulai seimbang gitu sekarang gitu ya adakah si Akari dapat privilege gede sebagai sebagai istri itu sebagai Aduh sebagai apa namanya lebih banyak skillship juga gitu kan terus kira disini pun juga momennya pun kencan gitu ya kencang yang bener-bener kayak apa tuh namanya dekatkan mereka lah bahasanya sih si Akari sama si Jiro kayak gitu ya dan apa namanya karena sudah setara kayak gini gitu ya sudah apa tuh namanya sudah cukup oke gitu ya Nah islah penutupnya baru itu mereka kayak lomba lari tadi jadi kayak menyimpul kayak karena sudah seimbang jadi kayak kita bakal open war nih gitu jadi kalau ada season 2 ya barap aja kalau di season 2 ini udah udah sama deh dramanya itu udah drama-drama cinta segitiga nih istilahnya kedua cewek ini bakal bursa keras untuk dapetin Jiro gitu ya Mas juga dan itu akhirnya ngebuat gua mengiri gitu ya dua cewek cakep gitu ya kayak Akari atau si Shiori bursa untuk kejar orang kayak Jiro gitu ya istilahnya dan itu itu apa namanya suatu hal yang apa-apa sangat mengiri gitu ya bagi gua pribadi bisa nyala mungkin lupa ada juga gitu ya saya kalau Tony series itu ganteng ya sama juga anima harem gitu ya ya pokoknya kayak gitu untuk episode ke-12 dari Fufu Ijo kebitomiman jadi kita saja masuk ya ke review anime jadi omur gue pribadi Fufu Ijo kebitomiman ini memang bagus banget secara romansinya dan apa namanya gue pribadi sebab impresi awal gitu ya terhadap Fufu Ijo kebitomiman ini sebenarnya gua cukup pesimis gitu ya terhadap nih series karena apa ya bisa dibilang fokusnya itu terlalu ke ecci itu pas awal-awal awal-awal muncul tiga set awal dan kira kadang-kadang gua itu kadang-kadang kayak nggak ngerasain gitu perasaannya nggak nggak bukan gua bukan kasih nggak nangkep perasaannya akari makanya transisi akari suka sama Jiro itu sebenarnya kalau bagi gua pribadi pengalaman gua nonton gitu ya itu agak membingungkan itu sebenarnya alasannya kenapa terus apa tuh namanya transisinya itu kenapa jadi karena kebanyakan itu tuh nggak dijelasin sama si akari-nya sendiri gitu loh istilahnya kayak apa namanya mulai dia satu-sitanya mulai kayak rasa baper itu sejak kapan itu sebenarnya yang di awal-awal episode 3 shot awal tentu fokusnya gitu khususnya itu ya agak bikin gua bingung tapi kira pas masuk ke 45 apalagi waktu pada saat si akari ini akari akari itu ya itu mulai bilang kalau misalkan dia itu sudah mulai suka sama si Jiro setelahnya kepada temen-temennya dan akhirnya itu nggak mendenayal hal itu tapi tapi disitu dia tahu bahwa si Jiro suka sama si akar sama si ori disitu akhirnya berusaha keras untuk tetap terus kejar minami itu karena itu akhirnya gua mulai kayak Oh gue udah mulai mengerti nih gitu kan udah mulai kayak menangkap perasaannya akarnya sebelum-sebelumnya nggak gua tangkap itu adalah akari selambut lagi fase transisi gitu sudah mulai fase kayak mengalami mulai ada perasaan-perasaan gitu ya gua ada kayak jeduk-jeduk dalam hatinya dia untuk si Jiro gitu dan makanya gua nggak nangkap karena apa tuh namanya adegan itu tuh kan agak sulit ya untuk diceritakan gitu ya mungkin jadi dan mungkin istilahnya disitu tuh kayak nggak jujurin terlalu besar eh perasaan-perasaan itu itu tuh karena sebenarnya apa namanya si akar itu pengen dibuat kayak ngerasain semua setitik doang perasaan itu gitu ya yang akhirnya itu nanti berubah setiring berjalannya episode tapi akhirnya eh terlalu dikit yang ditunjukkan jadi akhirnya gua nggak dapet Nah itu kalau dari gua pribadi sih sebenarnya gua pribadi pun udah juga udah lupa gitu ya tiga episode awal itu kayak gimana jadi apa namanya untuk yang adegan yang akari kenapa gua bisa ngomong kayak gitu tapi yang gua inget dari pengalaman pengalaman sih dari nilain gua ya waktu pas di podcast yang tiga episode awal itu emang seperti itu gitu loh Fufu Ijo kayak gitu tapi akhirnya sepanjang satu season ini gitu ya gue jujur aja gua nikmatin banget nih anime dan bisa dibilang menjadi salah satu anime Romance terbaik ya untuk pendatang baru tahun ini gitu ya jadi bilang kayak apa tuh namanya dramanya terus karakternya juga Cik ya nih kan ada spikal anime harem gitu ya yang bisa kayak tim-timnya kubu-kubuannya terus cewek-ceweknya karakternya gitu ya mood gua ini bagus sih bahasa gitu ya misalnya kayak apa namanya yang gue suka itu sebab dramanya sih dimana dramanya itu enggak bertele-tele gitu loh istilahnya apa ya bahasanya ya jadi kayak di awal sampai beberapa episode itu di kayak disengaja banget dibuat untuk si akar ini itu mulai menjadi tentang perasaannya dia gitu ya jadi kayak di 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 kulit disana dulu dasar ini diholt dulu gitu ya ditahan dulu sampai ke momen dimana si akar ini sudah mulai bisa nih ya sudah mulai bisa untuk eh apetam tinggal dibuat beberapa lagi gitu karena sorry baru di pus disitu waktu pas dengan ciuman di UKS gitu kan makanya awal-awal kan misalnya masih kayak apa ya masih masih kayak pasif gitu ya sih si siapa nama shiori awal-awal pas sama siya sama akari juga gitu ya ya karena itu yang yang ngepus istilahnya kalau gue berasanya kayak gitu jadi kayak di awal-awal tuh sampai beberapa episode gue lupa itu tuh si akar itu kayak di push terus sama autornya untuk setidaknya bisa ngejar si shiori karena shiori ini literally tinggal tinggal ngakuin serangan aja gitu loh bahasa dia tinggal maju ya kan udah suka sama si jiro kan dan jiro pun juga buka sama si shiori itu satu privilege-nya si shiori gitu kan Nah kalau si akar ini kan privilege sebagai istri gitu kan istrinya si jiro dan dia kan mau ngamah harus nge-gain perasanya akari sendiri itu sekiranya nge-gain perasanya jiro sendiri juga gitu ya itu secara dari awal gitu loh nah makanya dipus dulu di awal nanti waktu pada saat mereka udah hampir seimbang nih nah shiori baru di jalanin itu yang apa namanya yang gua rasain sih ya eh pas awal-awal dan dramanya yang gua suka adalah sampai ke titik dimana akhirnya si akari sederamanya si akar dilemanya si akaris sebenarnya dimana akar ini sebenarnya mulai bingung gitu ya gimana sih em akar ini mulai suka sama jiro gitu ya dan alasan kepada mulai suka sama jiro itu adalah yaitu sudah mulai merasa nyaman itu karena kasih jiro ataupun si akar itu kan sama-sama enggak pernah deket sama lawan jenisnya gitu ya khususnya untuk akari karena si akari ini kan sekipun dia girl gitu cewek 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 girl yang memang agak-agak apa ya agak-agak dipunya punya penggambaran yang memang cukup-cukup berbahaya gitu ya istilahnya tapi memang si akarnya enggak pernah deket sama cowok gitu kan bahkan eh ciuman pun itu cuman pertamanya si akaripun itu si jiro gitu kan maka temen-temen tahu bahwa sih si siapa tuh namanya si akar ini terlalu apa ya polos gitu polos dan apa ya kayak ya polos lagi saya gitu kan si akar ini temen-temen temen-temen itu yang dua orang itu makanya apa namanya akar ini kayak ya cowok itu cewek yang apa namanya ya enggak punya pengalaman lah gitu karena tiba-tiba dia jadi istri daripada si jiro yang literally jiro itu kayak tipikal cowok yang akward gitu ya cuman cowok yang apa namanya wibu banget gitu ya gamer banget yang memang apa tuh namanya enggak terlalu menyerang akari gitu ya jadi kayak pasif banget orangnya dan akhirnya ya dipasangkan dengan orang kayak begitu ya si akarnya pasti aktif-aktif gitu ya bahasanya aktif menyerang eh ngedeketin ngegodain si jiro gitu ya dan akhirnya ya akhirnya jadi nyaman kalau misalkan si akarip pasangan itu orang-orang yang mungkin kayak si apa namanya binamikun gitu ya atau mungkin kayak apa namanya orang yang lebih agresif gitu ya mungkin si akarip ini enggak bakal seitu itu gitu enggak senyaman itu gitu saya akan istilahnya kalau si akaripan misalkan ngedeketin si siapa namanya ngedeketin si minami kan saya bukan dalam hal kenyamanan tapi karena dia kerasa kagum dia kepada si minami gitu kan Nah kalau sama si jiro tuh rasa nyamannya dia itu nyaman deketnya si jiro gitu makanya biasanya kalau apa namanya kalau lo pengen disukain sama cewek ya lu harus bikin nyaman ceweknya anjay gitu tapi saja itu salah satu hal yang cukup penting gitu ya dan itu dirasain akhirnya sama si akari terhadap si jiro naga kader sudah mulai merasa nyaman gitu sudah mulai merasa kayak apa tuh namanya muntah mulai merasa bahwa diri itu sudah suka sama si jiro gitu kan Nah tapi di satu sisi dia tuh tahu gitu ya bahwa si jiro ini suka sama si shiori dan dia pria dia sendiripun ya si akar sendiri akhirnya berusaha untuk mendukung juga si jiro deket sama si shiori gitu kan nah dilemanya adalah dramanya gitu ya dilema dalam hatinya si akari itu adalah di satu situ sudah melewati perasaan kepada jiro di sisi dia tuh tahu bahwa jiro itu suka sama shiori dan udah pasti dia tuh pasti gagal untuk deketin jiro gitu kan bisa di sisi lain dia tuh juga suka perasaan minami makanya dia tuh selama beberapa episode gitu ya pasti sudah mulai menyadari perasaan itu dia tuh terus yang namanya maksain diri untuk ngejar minami sampai akhirnya di episode ke-11 kemarin gitu kan jadi 11 itu sebenarnya menjadi puncak daripada dia tuh memaksakan diri untuk terus ngejar minami sampai akhirnya ada dialog dimana dia bilang Oh ya aku kenapa ngejar minami ya sekarang jadi ini kayak perasaannya dia tuh berubah karena tujuan itu berubah untuk melupakan jiro dengan mengalihkan perasaannya dia itu untuk terus mengejar minami kayak gitu Nah itu apa namanya membuktikan banget bahwa si akari pun juga dilema disana dan terus dibawa dari awal setelah dimulai rasa-perasaan itu sampai akhirnya episode kemarin makanya kalau misalkan dia ada yang komen terkait dengan apa namanya si akari yang kayak penggambaran itu kayak oh ditolak sama minami dari kira dia menuju ke menuju ke jiro gitu kan itu terlalu simpel gitu nih masalah perasaan itu nggak bisa disebutin cuma dalam satu kalimat gitu ya si akari itu sudah mulai menyimpan perasaan itu sejak lama gitu kan dan akhirnya si minami kayak cuma jadi pelarian gitu loh yang menjadi pelarian itu bukan si jiro cuy bukan akhirnya dia ditolak minami akhirnya ngejar jiro tapi pelarian itu malah minami sendiri gitu loh istilahnya pelarian itu adalah minami dan akhirnya pas dia nembak ya ya udah suka majiro gitu loh bahasanya gitu istilahnya kayak itu kalau misalkan minami pun nerima gitu minami pun menerima perasaannya si akari omur gua apa namanya itu pun juga nggak bakal ngebahagai nakari sudah ujung-ujung pasti bakal ngejar jiro juga karena memperasaan dia sama jiro itu sudah semakin besar semakin mereka bersama gitu ya dan semakin apa namanya perasaan itu kayak didorong juga sama si jiro yang mulai deket sama shiori dilema dalam hatinya dia mau nyerah atau enggak gitu kan ditanya itu yang akhirnya ngebuat si akari ini makin besar perasaan suka ada sama si jiro gitu nah pokoknya itu sebenarnya salah satu hal yang gua suka banget gitu ya drama dilema daripada si akari dalam pikirannya gitu dalam perasaannya dia ya tapi akhirnya dia tuh ditolak sama minami gitu kan dan ditolaknya itu adalah sebenarnya bukan karena apa tuh namanya dia itu pengen jadi pacaran minami sebenarnya tapi dia itu memang apa namanya kayak mengakhiri lariannya si akari sendiri gitu varian akari kepada minami akhirnya lebih ya lu kalau udah suka sama jiro ya udah kejar jiro gitu dia kayak gitu loh si minami itu semua tahu perasaannya si akari gitu kan dari kayak ya depan terus terus berlari-lari kayak gitu untuk dan ngejar gua gitu ya ya lu kejar orang yang suka sekarang gitu tanya gitu kan dan Yah intinya kayak gitu dan hal lain akhirnya gua suka juga sih shiori juga ya istilahnya gimana dia itu sama seperti si akari shiori ini bisa dibilang kayak apa namanya ya awal-awal dia itu mulai suka sama jiro itu kan saya ya memang karena waktu gitu mereka selalu bersama dan lain-lainnya sampai akhirnya dia tuh si akari sama si jiro jadi jadi pasangan dari kamera jadi makin deket gitu kan muncul atau bisa dibilang kayak hal-hal yang enggak pernah lihat sama si shiori ke dari si jiro ke si akari gitu sih itu ngeliat jiro ini mulai agak beda nih nggak pernah dia ngeliat jiro kayak begini itu karena karini gitu kan bisa kayak gitu kan nah kira shiori asal atau atas arahan daripada si mei-chan gitu ya akhirnya eh terindah kayak mulai kayaknya untuk mendeketin si jiro gitu kan nah serangan-serangan yang gua agak ngeri dari dari shiori ini adalah serangan-serangan yang terlalu apa ya yang sangat-sangat berbahaya gitulah bisa karena dia screen time-nya lebih dikit ya dibandingkan akari karena kan bisa dibilang ya heran utamanya Anis Heres kan memang akari gitu ya Jadi memang screen time-nya pasti lebih banyak dan bisa dibilang serangannya akaripun lebih ngeri ya dibandingkan shiori tapi mungkin ya bahasanya karena serangannya kayak shiori ini bukan tentang skinship yang bisa dibilang kayak ya bisa disalahpahami makanya sampai sekarang jiro itu beranggapan bahwa semua apa yang shiori semua apa yang akari lakuin semacam maka yang ngegoda-goda gitu kan jadi kayak masih bisa dipakai salahpahami kayak begitu nah masalah kalau shiori ini serangannya dia itu bikin bingung makanya waktu pas di episode 11 kemarin gitu ya pas adegan ciuman itu tiba-tiba sih suri bilang kayak yang kata dia sudah bisa dijelasin ya sama si jiro kalau misalkan dia tiba-tiba minta maaf terus akhirnya dia nyuruh mereka berdua itu balik lagi ke tempat yang villa-villa kan tuh pokoknya yang tempat penginapannya itu gitu kan jadi kayak loh ini maksudnya kayak gimana nih lu tiba-tiba nyium terus tiba-tiba bilang minta maaf terus tiba-tiba ini bukan itu saat harusnya kita tuh mulai kayak kaku-kaku terus pegangan tangan kencan kayak gitu-gitu ya literally jiro bener gitu loh maksudnya kayak loh apa yang terjadi gitu loh istilahnya gitu kan apa tuh namanya si shiori sendiri pun juga masih masih agak malu-malu gitu ya masih belum bisa yang namanya nyerang se dia pun juga bisa dibilang kayak dapet apa ya dapet backfire nya gitu loh jadi kayak senjata makan Tuhan juga senjata bermata-mata dua gitu ya serangannya sangat menusuk tapi juga nusuk dia juga gitu jadi apa namanya eh apa ya bahasanya ya kayak penggambarannya kayak kayak begitulah bahasanya itu dia apa nama itu ya sebenarnya yang gua ngeri dari barisiori gitu ya sedangannya enggak sesering dan se-apa ya se-apa ya enggak sesering si akari gitu yang lebih ke arah skinship guda-gudaan kayak gitu kan tapi si shiori ini bermain nyerangnya itu nyerang perasaan sih jadi kalau misalkan shiori nyerang itu itu pasti nyerang itu perasaan gitu loh ngerti nggak sih kayak masalah ciuman kah masalah ciuman gitu kan ciuman akari sama jiro pun juga cuma sekali pas diawal itu pun juga pas mereka masih belum terlalu punya perasaan gitu kan setelahnya nah shiori ini ciuman dua-dua kali dan dua-duanya bisa dibilang kayak nge-push hubungan mereka berdua gitu ya yang bisa dibilang kayak sudah saling suka dapat privilege sudah saling suka akhirnya dua ciuman itu udah bener-bener apa namanya mendekatkan mereka berdua gitu loh makanya meskipun screen time-nya dikit gitu ya sih shiori tapi dia tetap bisa setara sama akari yang apa namanya lebih banyak screen time-nya lebih banyak momennya kayak gitu ya makanya bagi mungkin bagi dulu pada mungkin diantara lupanya mungkin timnya salah satu dari versi ori sama akari kadang-kadang pasti ada yang timnya shiori ngejelekin akari karena misalkan dia tuh terlalu apa ya terlalu eh apa ya saya bahasanya ya terlalu enggak tahu malu gitu ya terlalu banyak skinship gedeke deketin gitu kan istilahnya terus dan lain-lain itu bakal memutu itu pria ada salah satu bentuk daripada rasa nyaman dia itu loh makanya makanya kalau misalkan lu apa tuh namanya kadang-kadang ya kalau lu emang membuat nyaman orang kadang-kadang ya istilahnya orang itu pun juga bakal nyender atau apapun juga enak kalau lu punya sahabat misalkan enggak cuma cewek namun cowok gitu kan orang ya nyender atau apa pasti kan juga enggak masalah kalau udah deket gitu kan enggak mungkin sama temen yang jauh gitu kan enggak cuma untuk cewek doang cowok pun kalau misalkan lu sahabatan sama cowok gitu ya ya sahabatan masa sahabatan gitu sama orang ya meskipan dia nyender-nyenderan punggung sambil main game gitu kan atau apakah itu satu hal yang nggak jadi masalah gitu nasi akari ini sama halnya kayak begitu itu nah bedanya mungkin karena si akari ini seribang memang sangat agresif gitu ya istilahnya kepada si jiro sekali stok menggoda sekali ya termakan dengan perasaannya dia juga jadi istilahnya ya karena dasarnya merasa nyaman itu akhirnya menjadi kayak ya udah deketin jiro terus dalam hal ngegoda dan skinship itu gitu ya dan disini kesan dari timnya akari ngeliat shiori itu kayak terlalu apa ya terlalu terburu-buru terlalu kayak apa namanya ya bahasanya ya terlalu kayak ngedeketin banget gitu ya ya padahal istilahnya malah si akari sendiri sebenarnya kalau misalkan lu lihat ya ya sebenarnya paling banyak ngedeketin jiro cuy shiori itu cuma serangan-serangannya yang damagenya itu lebih gede dibandingkan akari Nah itu yang membedakan gitu ya kalau misalkan lu kayak kayak akari itu nusuk dua kali nah si nusuk dua dua kali damagenya itu misalkan 200 nasi akarin nusuknya itu eh 10 kali gitu ya nah damage itu 20 gitu jadi eh apa namanya sama-sama 200 gitu ya tapi ya kasih sama-sama 200 sepukal 10 kali demikian ya sama-sama 200 tapi beda gitu loh ngerti nggak sih makanya sampai akhir akhir-akhir mereka jadi kayak setara padahal serangannya shiori itu lebih dikit tapi lebih ngena gitu ya dibandingkan dan akarnya serangan lebih banyak tapi damagenya itu untuk si jirunya sendiri itu enggak terlalu gimana-gimana kayak gitu karena timnya kari mungkin lu pasti mungkin berasa gue pribadi juga berasa gitu ya si akari sangat-sangat apa ya mendedikasikan gitu ya diri dia untuk mendeketin jiro gitu ya dan apa namanya eh hal itu yang akhirnya kita ngelihatnya si akar ini jadi kayak ya eh akarisi jiro ini jadi eh si jiro katu tisior ini jadi kayak ya begitu gitu istilahnya mungkin kalau baginya timnya kali tapi jujur aja kalau misalkan aku sudah pandang begitu gitu ya itu malah menjadikan seri satu betul-betul bagus gitu yang akhirnya ngebatul jadi kubu-kubuan gitu kan dan lain-lainnya gitu kan misalnya dan kira bisa kayak salah satu hal yang kira bisa jadi kayak opini untuk nyerang tim lawan gitu kayak misalkan nih si si shiori ini penikung nih gitu kan misalnya ya istrinya kasih si akari gitu kan sama jiro gitu kan dari program itu tapi disesai dari timnya si shiori gitu ya lah kan shiori sama si jiro kan Osana Najimi ya akarini yang penikung gitu jadi kayak dengan adanya hal itu aja pun udah yang menggabarkan batu memang bisa semang dibuat untuk jadi bedan perang jadi bedan perang sehingga ceritanya pun juga mendukung gitu loh keren aja sih kamu gua ya maksudnya kayak apa namanya jarang loh anime yang anime harem yang kayak begini gitu ya yang memang serius untuk membuat berdramanya dia terus tentang cinta segitiganya tentang masalah kubu-kubuan tim timan ya akhirnya ya dua-duanya itu sama-sama bagus lu mau di timnya shiori lu mau di timnya akari lu punya opini nya mereka masing-masing dan sama-sama solid juga opini nya gitu loh itu yang akhirnya ngebuat gue tuh kayak kalau misalkan gue denger aku timnya shiori nih ngomong tentang akari buruk atau apa gua timnya akari ah shiori gini-gini kayak gitu kan itu gua suka aja ngeliat ya gitu lah kayak menggabarkan banget ceritanya story-nya ya atau animenya itu berhasil gitu ya untuk apa namanya membuat tim seperti ini gitu ya ya akhirnya ya gitu yang gue suka sih karena kebanyakan-kebanyakan ya sorry banget tuh kayak mungkin nikmatin anima harem karena kebanyakan anima harem itu pasti semuanya itu dasarnya emang waifu nya cuy jadi kayak misalkan anima harem nih Nah itu ada beberapa cewek gitu kan misalkan Nah orang-orang itu bisa pasti milihnya itu antara yang paling banyak screen time-nya atau bisakan dia itu yang berdasarkan cuma dari sifat yang disukain sama penonton ya kayak misalkan tidak pernah itu suka yang pendiem itu kan atau orang-orang penontonnya suka yang tipikal-tipikal kayak yang ceria atau tipikal-tipikal sendiri mereka bakal pilih waifu yang mereka suka gitu loh istilahnya waifu yang mereka suka gitu loh Nah itu apa namanya hal yang akhirnya terjadi banyak di anima harem gitu ya nah itu yang apa namanya nggak bisa ditemuin di Fufu Ijo nah di Fufu Ijo ini pertimbangannya gitu ya telah terlepas dari karakternya juga gitu ya itu adalah banyak hal gitu loh jadi kayak masalah kayak serangannya si Akari serangannya Shiori terus masalah kayak apa tuh namanya dilemanya si Akari dilemanya si apa tuh nama dilemanya si Shiori juga gitu ya Jadi Kak dan hal itulah akhirnya yang ngebuat timnya Shiori sama Karne punya opini untuk bisa gue jelekin musuh tim musuh gitu loh itu yang enggak suka sih dan hal yang enggak suka itu adalah karakternya juga jelas banget ya Jiro sendiri pun juga mood gue decent bagai main karakter nggak terlalu jelek-jelek amat biasa aja kalau mood gue gitu ya gimana ya memang meskipun ya secara kesimpulan akhir kita kira juga bingung gitu ya Kenapa orang kayak Akari atau mungkin kayak Shiori gitu ya sama-sama cakep gitu ya itu tuh berusaha untuk seru berusaha keras banget untuk kejar Jiro gitu kan istilahnya yang itu sebenarnya bikin gua bikin iri aja sih sebenarnya gitu ya karena orang kayak Jiro yang seorang apa ya introvert gitu ya yang main game terus gitu ya disukai sama dua cewek top tier kayak Shiori sama Akari gitu kan ya titikannya mahar banget tapi istilahnya dan dia pun juga enggak apa tuh namanya dia pun juga literally kayak MC kayak MC NPC gitu loh berasabat kayak NPC ke kelebihan dia pun juga apapun juga nggak ditunjukin gitu kan istilahnya jadi istilahnya ini tuh lebih bengarah kepada karakter-karakter ceweknya nah tapi istilahnya gua pribadi pun juga gua enggak tahu apa yang bakal terjadi di mana gua sih berharap aja ada momen dimana momen khusus untuk si Jironya sendiri karena di satu season ini di jurni kayak lebih karena terombang ambing cuy lebih arah terombang ambing akan keadaan dan gua yakin banget pasti ada momen dimana nanti kalau misalkan dimana gitu ya tokaya gua enggak tahu tapi masih ada setianya ada momennya Jiro sendiri itu akan waktu itu gue masih inget banget di episode berapa itu gua lupa si Jiro itu nganggep oh diri itu literally kayak kayak NPC dan kayak Minam itu kayak the main karakter gitu kan Nah itu tuh Kak isinya kayak kita udah udah jadi kayak apa ya basic nih basic cerita untuk si Jiro nih saya yang menganggap diri dia itu kayak NPC gitu loh saya padahal dia itu adalah MC di ceritanya dia sendiri gitu kan di cerita pupu hijau ini ya dia MC gitu jadi maksud gue adalah nanti berapa aja ada kayak momen gitu ya momennya nah akhirnya ngebuat Jiro itu terlepas gitu ya dari kepesimisan nya dia sebagai NPC dia itu ngerasanya gitu ya Nah itu yang gue tunggu sih sebenarnya yaitu untuk si Jiro nah terus ceritanya itu adalah ya enggak bertele-tele yang gua suka langsung semua itu dibuat karakter kesukaan tuh rasa sukanya Akari sekiranya serangan serangan yang mereka yang langsung jedar-jeder gitu ya serangannya sorry serangannya Akari gitu kan terus apa namanya berakhir dengan akhirnya mereka seimbang gitu ya berakhir dengan mereka seimbang dan akhirnya digambarkan akhirnya di kuil tadi itu salah satu hal yang mau gua baguslah dari nyanyi kayak gitu ya dan yah amitnya kayak gitu Mungkin kita aja untuk episode ke-12 dari Vivo Ijo Kepito memang jujur aja gue pribadi menunggu banget ya season kedua barapa aja ada pengumumannya gua nggak tahu karena nih anime memang bener-bener bagus gitu ya gua nggak tahu kalau dimana itu cukup kekejar atau enggak berapa aja season duanya cukup lah ya di source materialnya karena gua nggak tahu sekitanya masih masih berapa chapter gitu ya 70 juga atau berapa itu gua lupa kayak-kaya Sonobiske lah kalau masalah yang masih sama banyak ke Sonobiske kalau salah gitu ya gua lupa tapi English berapa ya dari season duanya ada pengumumannya karena memang di series gua suka banget ini menjadi salah satu anime Romance pendatang baru tahun ini yang gua nikmatin banget dan gua suka banget gitu ya Oke masih apa ya terbaik tetap ya anime kayak gue sama itu pun juga sequel gitu kan tapi yang pendatang baru kamu juga salah sama satunya ini Vivo Ijo itu ya mudah ya gua nikmatin banget yang gue sama satu lagi mungkin kekurangannya gitu ya kekurangannya gua lupa bahas kekurangannya bagi gua di ini series gitu ya itu short-shot ecinya sebenarnya jadi ecinya itu bener-bener banyak ini kasusnya kayak Mirko Sun kalau misalkan lu nonton Mirko Sun gitu ya itu akhirnya akan karena terlalu banyak gitu ya akhirnya jadi kayak kayak mengganggu jalan cerita tapi ini series kan memang eh cerita itu lebih kalah fleetingnya gitu ya fleeting menggoda-goda dan akhirnya ya ec itu masih kan enggak terhindarkan gitu ya fanservis gitu ya dengan ecci dan lene shot shot fanservis gitu ya Nah itu itu sudah banyak banget dan gue pribadi juga gue tinggalkan juga gitu ya tapi apa ya kayak eh akhirnya ngebuat gua nikmatin ini saya semua bukan adegan-adegan fanservisnya itu gitu loh ngerti enggak sih jadi kayak apa nama itu cuma kayak tambahan aja tapi gue dapat adalah roman romansanya mereka gitu loh aku pengen sih sebenarnya romansanya itu lebih diperbanyak gitu ya dibandingkan panty shot-panty shot itu gitu ke shot-shot yang ecci-ecci nyata itu itu tadi tapi kamu juga nggak jadi masalah karena jendernya ecci gitu ya jadi eh kalau misalkan mereka menunjukkan shot-shot itu berarti memang dimanganya memang seperti itu kemungkinan gua nggak tahu juga tapi ngelas gue pribadi itu kayak banyak banget bisa terlihat waktu itu pas event apalagi yang paling parah itu pas event event pantai itu itu belum kayak satu episode kayak shot-shot fanservis itu bisa sampai seberapa banyak itu ya istilahnya gitu sangat-sangat sas gitu sampai bikin dua judul itu yang sangat sas sama wadi berapa ya berbayat apa gitu ya Pak atnya be gitu kalau nggak salah itu ngeri wadah waktu yang event event emagang itu tuh aduh ngeri sih ya pokoknya itu gua ngasih ini series 8 gitu ya 8 karena memang bagus banget secara Romek Roma saya dramanya gue suka karakternya semuanya dan apa namanya ya gue ngempatin banget sih ya istilahnya nggak terlalu gimana-gimana gue nikmati setiap episode-set gua tungguin itu ya jadi ya kayak gitu dan ya mungkin kita juga 12 dari Fufu Ijoko Ibi Tomiman terima kasih sudah menonton jangan lupa di like comment dan subscribe nyalakan juga notifikasinya Oke sampai jumpa di episode berikut ya episode episode kan terpiasaan sampai jumpa di winter 2023 kayak gitu ya nanti gue bakal nonton banyak anime di winter 2023 kayak gitu ya mungkin di tunggu aja gitu Oke segitu aja terima kasih bye